Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat pagi sahabat babi semua dimanapun berada di video babeh pagi ini Hai babeh akan menunjukkan kepada sahabat semua ini baru saja sahabat babi ya babeh menstek batang lalu babeh tanam kemudian babeh pupuk dan lalu babeh siram ini sahabat babi ada lima pot ya sahabat babi ini ada Hai produk apa monstera ya kalau nggak salah ya apa pilodendrum lupa babi ini ada pilo pilo pilodendrum Hai ini pilodendrum mayoi ya sahabat babi nih tuh barusan ya tanahnya juga masih baru Hai jadi babeh ingin saja menunjukkan kepada sahabat semua ini yang baru babeh stek batang dan juga membuat rumpun ya tanaman dari rapidopora pertusa ini sahabat babi ini ada yang bilang Hai ini janda bolong besar Oh bukan sahabat babi ini rapidopora tuh Hai ini juga nih ini rapidopora Hai ini rapidopora juga ya ini vertusa kemudian itu sebelah sana ya sahabat babi dua itu itu tetrasperma ya Hai tetrasperma ya hidrodendrum juga ini tetrasperma jadi ada lima pot Hai pada pagi ini yang sudah babi Hai katakanlah indukannya masih ya sahabat babi indukannya masih Hai kemudian karena dia tanaman yang sudah yang babi tanam melalui stek batang ini rata-rata sudah menjulur panjang ya sahabat babi Hai tuh seperti mayo ini lebih panjang sekali ya ini sudah babi potong Hai sudah babi potong lalu babi tanam dan dalam penanaman stek batang kali ini babi mempergunakan media tanam yang ada sahabat babi yang sudah ada di dalam pot itu jadi babi hanya bertugas Hai menstek Hai lalu babi beri antrakol Hai kemudian Hai babi tanamkan di kiri kanan dari turusnya sahabat babi ini pakai turus semua ya sahabat babi tuh pakai turus semua tuh kenapa karena pada saat tanaman pilodendrum ini mulai memanjang atau menjulur dia masih tergantung di dalam atau di turus itu tuh nah jadi turus ini sangat memegang peranan penting nih contohnya sahabat babi tuh ini tuh ini tuh ini tergantung turus sahabat babi berdiri dan tidaknya tanaman pilo ini pilo mayoi ataupun rapido pora ini nah ini ini tergantung dari turusnya sahabat babi kalau turusnya bagus tegak dan tidak goyang-goyang Insya Allah tanaman ini akan tumbuh dengan baik Hai toh sahabat babi Nah jadi juga tidak lupa ya babi memperkenikan pupuk NPK ya sahabat babi tuh tuh pukuk NPK batu yang yang biru-biru ya kalau pilodendrum memang sahabat babi rata-rata babi mempergunakan pupuk NPK mutiara ya NPK mutiara nanti tiga bulan atau dua bulan yang akan datang babi beri lagi kotoran kambing sesudah kotoran kambing babi beri kembali dengan pupuk dekastran nah itu sahabat babi makanya Alhamdulillah Hai tanaman-tanam pilo denrum yang ada di tempat babi atau rapido pora ini tumbuh dengan subur Alhamdulillah banget ya sahabat babi Hai dan juga terima kasih banyak kepada sahabat babi yang sudah mensupport meng-like ya mengomentari dari video-video babi mudah-mudahan ini akan terbalas ya tentunya terbalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga akan babi saya usahakan babi juga tetap konsisten menyimak video-video dari sahabat babi dan juga ikut mensupport semua konten-konten atau video-video dari sahabat babi semua mudah-mudahan barokah ya sahabat babi ayo kita sukses bersama mudah-mudahan dirudui Allah subhanahu wa ta'ala baik sahabat babi sementara itu dulu ya sahabat babi karena babi di pagi ini enggak ada kegiatannya oleh karena itu babi saya membuat sampai dengan 5 pot ya atau menstek batang sampai dengan 5 pot mudah-mudahan harapan dari babi dan mohon doa dari seluruh sahabat ini tanaman yang baru kita stek batang ini menjadi tanaman yang subur rimbun dan terus memanjang kenapa memanjang sahabat babi karena rata-rata pilodendrum dan rapidopora disini ya mungkin rata-rata semua ya ini tanamannya jenis merambat sahabat babi jadi insyaallah akan terus merambat akan terus banyak sehingga pada saatnya nanti kita akan menstek batang kembali baik sahabat babi terima kasih sudah menyaksikan salam santun dan salam hormat untuk keluarga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh